Bayi mama dalam keadaan sungsang Jangan khawatir lagi ya mams, menurut para dokter, bayi dalam posisi sungsang itu normal kok. Sekitar 3-4% kehamilan mengalami kondisi bayi sungsang. Kondisi ini terjadi ketika kaki atau bokong bayi berada di dekat jalan lahir atau di bawah rahim. Sementara, kepala bayi berada di atas rahim. Kondisi sungsang menandakan bahwa bayi aktif bergerak dalam kandungan. Di video kali ini, Mamin akan mengajak mama untuk tahu lebih dalam jenis posisi sungsang, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Jangan skip video ini ya, tonton sampai habis. Pertama, Frank Bridge atau sungsang Frank. Dalam kondisi ini, bokong bayi mama dekat dengan jalan lahir, sedangkan posisi kedua kakinya lurus ke atas. Yang kedua, Complete Bridge atau sungsang lengkap. Dalam posisi ini, kedua lutut dan kaki bayi menekuk seperti sedang jongkok. Jadi, bokong atau kakinya masuk ke jalan lahir lebih dahulu. Yang terakhir adalah Foot Link Bridge atau sungsang tidak lengkap. Dalam posisi ini, salah satu atau kedua kaki bayi berada dekat dengan jalan lahir. Menurut dokter, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bayi lahir sungsang. Faktor pertama adalah letak placenta. Letak placenta yang menutupi rongga panggul dapat menghalami kepala bayi masuk ke jalan lahir. Yang kedua, volume air ketuban. Jika air ketuban mama terlalu banyak, bahasa ilmiahnya polihidram neon. Kondisi ini memungkinkan bayi bergerak dengan leluasa. Nah, sebaliknya nih mams, jika air ketuban terlalu sedikit atau oligohidram neon, bayi akan kesulitan untuk bergerak atau berputar. Yang ketiga, kehamilan bayi kembar. Hamil bayi kembar dapat meningkatkan resiko bayi sungsang, karena rahim akan semakin sempit dengan kehadirannya dua bayi sekaligus. Itu menyulitkan bayi untuk bergerak. Yang keempat, adanya kelainan rahim. Rahim dengan bentuk memanjang atau bahasa ilmiahnya septum uterus dan rahim berbentuk hati atau bicorn nuen uterus bisa meningkatkan resiko bayi lahir sungsang. Terakhir, bayi terlilit tali pusar. Jika bayi terlilit tali pusar, akan menyulitkan bayi untuk berputar di dalam rahim mams. Tapi mams, jangan sedih ya. Posisi bayi sungsang bisa diatasi kok, bisa dengan cara alami atau melalui tindakan menis. Ada beberapa cara alami untuk mengatasi posisi bayi sungsang. Pertama, bersujud selama 3-5 menit 3 kali sehari. Sebaiknya dilakukan dalam kondisi perut kosong sambil bernafas perlahan ya mams. Yang kedua, berenang. Berenang memang mempunyai segudang manfaat untuk ibu hamil. Tapi, sebelum memutuskan untuk berenang, sebaiknya mama konsultasikan dulu ke dokter. Yang ketiga, yoga. Yoga bisa membuat mama lebih rileks dan pastinya bisa mengembalikan posisi bayi ke kondisi normal. Sebaiknya mama menghindari pijat kedukun bayi atau pijat tradisional. Lebih aman jika mama melakukan tindakan medis untuk membenarkan posisi bayi sungsang. Tindakan medis yang dimaksud namanya ECV atau External Cepalic Fashion. Metode ini harus dilakukan oleh dokter atau bidan yang sudah profesional ya mams. Pada umumnya, kalau bayi mampaps dalam posisi sungsang, dokter akan merekomendasikan mama untuk melahirkan secara sesar. Tapi, untuk melahirkan secara normal bukan satu hal yang tidak mungkin kok. Selama kondisi kehamilan mama belum melewat dari 42 minggu, mama belum pernah operasi sesar sebelumnya, berat badan bayi tidak terlalu besar, panggung mama tidak simpit, tidak ada tumor, kepala bayi tidak terlilit plasenta, dan kondisi jalan lahir baik. Apapun hasil akhirnya nanti, mama harus yakin ya, melahirkan dengan cara alami atau sesar tidak akan mengurangi nilai dan kebahagiaan mams untuk bertemu si kecil. Paps juga harus selalu mendukung mams melewati situasi apapun selama proses kehamilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun youtube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk mams dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya mams. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.